Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang kedelapan. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, STA. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Pada dasarnya bahwa Allah kita adalah Allah keselamatan. Our God is God of salvation. Karena dia bukan Tuhan yang menyebarkan agama. Karena itu selalu saya katakan bahwa Allah bukanlah penyebar agama Kristen. Jangan bertanya, Pendeta agamanya Tuhan itu apa sih? Saudara-saudara yang ingin kasih dalam Tuhan orang yang mencoba eksplor agama Tuhan itu apa bahkan kemudian membuat kesimpulan bahwa agama Tuhan itu ini itu adalah orang yang sakit jiwa, saudara-saudara. Masakan Tuhan punya agama, saudara-saudara. Dan Tuhan itu bukan Tuhan yang menciptakan agama juga. Kalau itu Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup tidakkah? Saudara-saudara ingat bahwa agama menjadi sumber perpecahan dan perbedaan. Tetapi Allah memberikan jalan untuk apa? Supaya manusia diselamatkan. Itu sebabnya Kristus. Kita tidak panggil Nabi, tapi kita panggil Juru Selamat. We call Him Savior. Kenapa? Karena pada dasarnya Tuhan adalah penyelamat. Kalau kita bicara tentang agama, lalu kita nggak punya kepastian. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dan kita adalah orang-orang yang aneh, saudara-saudara. Karena tujuan kita percaya Tuhan adalah untuk mendapatkan kepastian. Karena langit dan bumi akan lenyap. Ketika kita berbicara firman Allah tinggal tetap. Kalau orang ditanyakan, kamu pasti masuk surga nggak? Lalu dia jawab, ya lihat aja nanti. Mudah-mudahanlah. Yang penting saya berbuat baik. Yang penting saya beramal. Lu sudah ada yang kasih dalam Tuhan. Tuhan amal dan perbuatan baik kita akan mentah sendiri. Dengan apa? Dengan perbuatan salah dan dosa kita. Lalu kalau kita hitung-hitung, kira-kira mulai sama nggak? Lu sudah raya kan? Nah ini kan repot. Tetapi justru, Kristus adalah jalan. Makanya Alkitab bilang di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat. Kecuali di dalam nama Yesus. Yesus menanggung segala dosa kita. Dia tanggung dari kayu salib. Lalu kemudian dia buat proklamasi. Sudah selesai. Karena itu barang siapa yang percaya kepada tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini saya mau ingatkan bahwa Allah kita adalah Allah penyelamat. Pertanyaannya kenapa dia perlu menyelamatkan kita? Karena pada dasarnya kita sedang hidup pada kancuran masa depan kita. Setiap dosa adalah awal dari kegagalan. Alkitab berkata, pupa dosa ialah maut. Berarti dosa telah menghancurkan hari depan seseorang. Tetapi syukur kepada Tuhan bahwa dia menyelamatkan kita dari segala kancuran masa depan. Sehingga orang yang berada dalam Kristus akan memiliki masa depan yang cerah dengan hari-hari depan yang penuh kegemilangan. Haleluya. Berarti yang pertama, mengapa dia perlu menyelamatkan kita? Karena manusia sedang menuju pada kancuran masa depan. Yang kedua, kenapa dia perlu menyelamatkan kita? Karena kita sedang menuju pada kebinasaan. Pada dasarnya Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua manusia telah berdosa kehilangan kemulan Allah. Dan sedang menuju pada kebinasaannya. Dan saya harus jelaskan, amal, ibadah, perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Bahkan berita buruk mungkin buat sebagian saudara. Agama tidak menyelamatkan. Agama Kristen sekalipun tidak menyelamatkan. Ada banyak orang agamanya Kristen. Tapi hidupnya tetap cabul. Hidupnya tetap minum mabuk. Hidupnya tetap judi. Hidupnya tetap tidak punya kepastian. Tapi izinkan saya menjelaskan buat setiap saudara. Yesus adalah sumber kepastian kita. Karena Yesus adalah juru selamat. Kenapa kita perlu diselamatkan? Karena kita sedang menuju ke hancuran masa depan. Yang kedua, karena kita sedang menuju pada kebinasaan. Yang ketiga, karena kita sedang dijerat oleh berbagai jerat-jerat serta jebakan iblis. Dia perlu menyelamatkan kita. Kalau kita bilang, Oh lawanmu si iblis sama seperti singa berkeliling. Mencari orang yang dapat ditelannya. Oh iblis menyamar seperti malaikat terang. Mau buat jebakan-jebakan yang menakutkan. Kalau kita tidak ada di dalam Kristus, kita tidak punya kuasa untuk melawan iblis itu. Yang keempat, dia menyelamatkan kita. Kenapa? Dia perlu menyelamatkan kita. Karena karakter dan segala kebiasaan buruk membelenggu kita. Karena kita hidup di dunia yang rusak. Sehingga apa yang terjadi? Karakter dan kebiasaan-kebiasaan kita. Menjadi karakter dan kebiasaan yang rusak. Tetapi syukur kepada Allah. Karena kita yang bertobat. Kita yang merupakan ciptaan yang baru. Kita yang hidup dalam Kristus. Akan diselamatkan dari karakter dan kebiasaan yang buruk. Sehingga Paulus berkata, Aku hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Dan yang kelima, saya pelajari. Kenapa dia perlu menyelamatkan kita? Karena kita hidup senantiasa dalam ancaman malapetaka dan marabahaya. Dimanapun kita ada, ada saja ancaman malapetaka dan marabahaya. Tetapi dengar firman Tuhan berkata, Tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Malapetaka dan marabahaya tidak akan menimpamu. Karena Tuhan memerintahkan pasukan malaikatnya menjaga kita. Sehingga berlaku firman yang berkata, Satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa sijin Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini. Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita. Betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita. Langkah-langkah ke depan kita perlu dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang korban keselamatan. Awalnya imamat bicara tentang korban bakaran atau korban keselamatan. Lalu selanjutnya bicara tentang korban sajian. Dan sekarang bicara tentang korban keselamatan. Karena dia adalah Allah yang memang mau menyelamatkan kita. Dan dalam program ini, dalam pembahasan tentang korban keselamatan, kita mau sama-sama belajar dari imamat pasal 3, imamat pasal 3, ayat pertama sampai ke 17. Demikian firman Tuhan. Imamat 3, ayat 1 sampai ke 17. Di bawah judul perikob korban keselamatan. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkan itu dari lembu, sekor jantan atau sekor betina haruslah ia membawa yang tidak bercelah kehadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangan di atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan pintu kema pertemuan. Lalu anak-anak harun, imam-imam itu haruslah menyeramkan darahnya pada mesbas kelilingnya. Nah, konsep tumpang tangan bukan diambil dari sini. Jadi jangan sudah pikir bahwa, oh kalau hamba Tuhan tumpang tangan buat orang nanti dosanya transfer, itu beda sekali. Ini memang diperintahkan tumpang tangan untuk pengalihan dari dosa dirinya kepada binatang tersebut. Tetapi kalau tumpang tangan dari imam kepada jemaat, itu mengalirkan berkat Tuhan. Jadi jangan diaduk-aduk ada hamba Tuhan yang gak ngerti. Lalu bilang, apa itu tumpang tangan-tumpang tangan? Itu untuk pengalihan dosa nanti transfer roh. Itu salah, saudara-saudara. Akhir yang ketiga, kemudian dari korban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi, kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbay hati yang harus dipisahkan berserta buah pinggang itu. Anak-anak Harun harus membakar di atas mesbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api. Sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Ayat yang keenam, jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, sekor jantan, atau sekor betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercelah. Jikalau ia mempersembahkan sekor domba sebagai persembahannya, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala persembahannya itu dan menyembelinya di depan kema pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mesbah selilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu ia harus mempersembahkan lemaknya. Sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni segenap ekornya yang berlemak, yang harus dipotong dekat pada tulang belakang, dan lemak yang menyelubungi si perut, dan segala lemak yang melekat pada si perut itu. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang, dan umbay hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Imam harus membakar dari atas mesbah sebagai santapan berupa korban api-apian bagi Tuhan. Dan jikalau persembahannya sekor kambing, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu dan menyembelinya di depan kema pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mesbah selilingnya. Kemudian dari kambing itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai persembahannya berupa korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbay hati yang harus dipisahkannya serta buah pinggang itu. Imam harus membakar semuanya itu di atas mesbah sebagai santapan berupa korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Ayat 17, inilah satu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu. Turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayat-ayat bacaan ini mengajarkan bagaimana umat Tuhan beradaban dengan korban keselamatan. Sehingga mereka mempersembahkan korban keselamatan, mengaturnya dengan baik, dan akhirnya mereka mendapat berkat yang sempurna. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan dari ayat bacaan yang kita bisa ambil kesimpulan tentang keselamatan dalam Kristus. Yang pertama kita pelajari bahwa keselamatan bagi orang percaya adalah kepastian. Tidak perlu lagi ditanya, kira-kira saya selamat enggak? Kira-kira saya masuk ke surga enggak? Kalau kita sudah bertobat menerima Yesus bagi Tuhan yang selamat, hidup seturut dengan kehendaknya, maka kita punya kepastian. Kenapa? Karena di dalam Yesus, Dia menyelamatkan. Yang kedua, di dalam Kristus, kalau kita bicara tentang keselamatan, maka keselamatan adalah target Tuhan. Apa itu target Tuhan? Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak selamanya Tuhan harus mengerjakan mujizat seperti yang kita pikirkan. Ada kalanya Dia tidak mengerjakan yang kita pikirkan. Kenapa? Karena kalau Dia mengerjakan yang kita pikirkan, maka kita akan kehilangan keselamatan kita. Ada orang-orang yang misalnya setelah Dia sembuh, malah berjinah. Ada banyak orang yang setelah Dia kaya, malah Dia lupa Tuhan. Itu sebabnya ada kalanya Tuhan izinkan proses. Karena target Tuhan bukan sekedar berkata atau mujizat, tapi target Tuhan supaya kita diselamatkan. Dan kita menjadi warga kerajaan surga. Yang ketiga, bicara tentang keselamatan dalam Kristus, harus kita perjuangkan. Makanya kita berkata, usahakanlah keselamatanmu. Nah, ini bukan berarti bahwa perbuatan baik kita akan menyelamatkan salah besar. Tapi artinya sekali kita irin Yesus, kita harus tetap perjuangkan untuk kita tetap percaya. Jangan diombang-ambingkan. Jangan miring ke kiri maupun miring ke kanan. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Dan yang keempat, kalau kita bicara keselamatan dalam Kristus, harus senantiasa kita ucapkan syukur. Kita mengucap syukur bukan hanya untuk kesehatan. Kita mengucap syukur bukan hanya untuk berkat-berkat ekonomi. Tapi setiap hari, kita harus bersyukur bahwa kita sudah punya kepastian keselamatan di dalam Kristus. Haleluya. Oh, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jika selain ini lainnya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak, Ibu, sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus dalam program ini juga saya mau berdoa buat siap-siap yang sakit, siap-siap yang berbeban-beran, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh ternyata kanan yang sudah tidak ada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, dalam nama Yesus, sama dobot yang sakit, sama dobot yang berbeban-beran, sama doa untuk setiap mereka yang sedang merapi, masa-masa yang sukar. Karena Bapak percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak, Bapak berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan, jamah. Yang sakit, Tuhan, sembuhkan yang lemah, Tuhan, kuatkan yang susah, Tuhan, hiburkan yang jatuh, langkat. Sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus sama dobot, mereka yang taruh tangan kanannya tidak ada di dalam nama Yesus. Anugerah kasih karunia kuasa berkat Tuhan yang sempurna boleh terus mengalir. Bahkan mereka yang sedang bergumul untuk keselamatan yang mereka rindukan. Tuhan tuntun. Sehingga kami senantiasa mengenal Yesus sebagai Tuhan yang juru selamat dan menerima kepastian yang sempurna di dalam kebenaran Injil. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat Allah tidak pernah lalai menempat dijanjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita, menghadapi segala perkara. Kalau kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menjadi akan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Selamat menikmati.